ini untuk channel yang belum monetisasi dan ini untuk channel yang sudah dimonetisasi pastinya ada perbedaannya ya ini untuk yang belum dan ini untuk yang sudah dimonetisasi ada fitur tambahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani semoga kalian sehat dan susah selalu saya juga sehat dan susah selalu di videoku kali ini saya akan berbagi sedikit cara kita aktifkan klaim hak cipta di channel kita ya ini maksudnya kalau ada orang yang rel upload atau ambil video kita di upload ulang di channel kita ada pemberitahannya ya ini yang bisa kita aktifkan kayaknya untuk channel yang sudah dimonet ya kalau yang belum dimonet kayaknya fiturnya gak ada gitu loh menurut saya pribadi sih misal ada orang memakai video saya audio saya terserah gak apa-apa kalau saya sih loss-loss aja cuma biar kalian tahu gitu loh maksudnya yang memakai siapa kalau dipakai ya ya gak apa-apa kalau saya pribadi sih terserah gitu kalau ada yang mau memakai tapi gak ada yang memakai kayaknya oke gak usah lama-lama langsung kita menuju ke caranya ya caranya kita melindungi klaim hak cipta konten-konten kita di youtube seperti biasa kalian buka browser kalian kalau saya biasanya pakai google chrome kalau sudah tampilannya kayak gini seperti biasa kalian ketikkan disini youtube desktop kalau sudah kalian login lanjut ke studio kalau punya kalian tampilannya belum seperti ini seperti biasa kalian klik di titik-titik ke atas ini ya kalian centang di bagian situs desktop ini maksudnya kalau kita pakai hp setelahnya itu biar setelah komputer karena saya pakai hp ya ini saya mau mengaktifkan klaim hak cipta video-video yang ada di konten saya ya terutama video original saya kalian klik di bagian ini ya logo C ini ya kalian klik ini kalau konten sudah dimonetisasi pasti ada fitur kayak gini kalau belum dimonetisasi kayaknya belum ada disini kan ada tulisannya harap setujui panduan untuk mengaktifkan akses ke alat ini kalian langsung saja klik lihat panduan nah disini kalian boleh baca-baca dapetkan akses ke copyright mat tool kontrol terus konten anda ini maksudnya gini ya ini maksudnya pihak youtube itu mau melindungi hasil karya kita hasil original karya kita sendiri ya disini saya mau aktifkan tapi untuk kalian jangan berperasangka bergudul ya kalau kalian mau pakai punya saya terserah kalian tak bebaskan kok saya enggak pernah ada maksud apa-apa loh ini juga untuk tutorial ya kalau sudah tampannya kayak gini kalian klik saja disini ya setujui dan lanjutkan nah disini langsung bagus sekali semuanya beres disini anda akan menemukan video yang cocok dengan video anda tidak ada yang baru untuk saat ini berarti video saya itu kan masih aman tapi enggak apa-apa misal ada yang pakai terserah tapi kalau video saya jelek jelas enggak mungkin lah kalau ada yang pakai gitu loh ya mungkin cukup dulu tutorial pendek dari saya tentang cara kita mengaktifkan klaim hak cipta video-video original kita di channel youtube kita gitu semoga kalian sehat dan sesuai selalu waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati